Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube lahia ruki Ini tuh kegiatan aku di siang hari ya teman-teman Ini sekitar jam 11, terik banget Nah hari ini aku mau masak, tapi masak yang simple aja Dan kegiatan aku juga gak terlalu banyak Karena beres-beres itu udah dilakukan tadi pagi Nah sebelum masak, mumpung cuacanya lagi panas Ini aku mau nyempet-nyempetin cuci keset dapur ya teman-teman Ingat gak sih video aku kemarin yang aku unboxing perlengkapan dapur Aku kan beli keset ya, terus aku langsung ganti Nah sekarang mumpung ada waktu anak-anak lagi pada tidur Jadi aku sempet-sempetin untuk cuci kesetnya Jadi intinya tuh baru sempet cuci keset ini ya teman-teman Pokoknya kalau cuci keset itu super mager Karena emang berat banget ya teman-teman Sebenernya sih kalau yang keset kecil-kecil enteng ya Tapi karena keset dapur aku itu kan gede dan panjang gitu ya Jadi bener-bener butuh tenaga yang ekstra kalau mau nyuci keset dapur Nah tadinya itu pengen dicuci di laundry untuk keset dapur Tapi nyucinya cuma satu Yaudah deh nanggung cuci sendiri aja gitu ya Nah tapi ternyata pas aku cuci Masya Allah ternyata berat banget teman-teman Nah ini aku cucinya itu pakai sabun colek aja Tapi yang batangan Menurut aku sih kalau cuci manual kayak gini tuh Lebih ampuh pakai yang sabun colek ya Sabun batangan gini Soalnya kalau sabun batangan itu Menurut aku kayak lebih gimana ya Pokoknya kalau pengen ngilang-ngilangin minyak-minyak Terus pengen ngilang-ngilangin kotoran yang membandel gitu ya Lebih bagus sih pakai sabun colek Atau pakai sabun colek batangan kayak gini sih Ketimbang yang sabun cair seperti biasanya Nah kalau teman-teman masih kepakai nggak sih sabun colek Kalau aku ya kayak gini teman-teman Paling sabun colek itu dipakai buat keset dapur Keset kamar mandi Atau kadang-kadang aku kalau ngebersihin kamar mandi Juga pakai sabun colek sih teman-teman Nah ini tuh aku bilas Aku mau jemur ya teman-teman Dan ini aku nggak keringin di mesin cuci Karena pengering mesin cuci aku itu kan rusak ya Sebenernya udah lama banget rusaknya Yaudah lah kalau nyuci sekarang nggak pernah aku keringin Nah keset dapur aku yang coklat ini nih teman-teman Ini bagus banget Dan ini tuh apa ya Panjangnya itu hampir sekitar 2 meter Dan ini bikin sendiri ya Jadi di tokonya itu kita bisa custom ukuran Seberapa kita pengennya Yaudah kita tinggal bilang aja gitu Nah untuk linknya nanti aku kasih di kolom deskripsi ya teman-teman ya Nanti kalian tinggal klik aja Kalau teman-teman mau pesen tinggal check out deh Nah ini untuk nyuci-nyucinya udah selesai Dan ini aku mau beresin aja untuk baknya Dan ini aku siram-siram juga ya semua area kamar mandi Karena kalau nggak disiram bersih Nanti lantai kamar mandinya itu bakalan jadi licin ya teman-teman Oke sekarang ini aku mau langsung jemur aja untuk kesetnya Dan Masya Allah banget di luar itu panas dan ini terik banget teman-teman Dan ini tuh walaupun jemuran aku atau cucian aku nggak dikeringin ya Pakai mesin cuci dan jemurnya itu setengah hari Tapi kayaknya sih sore bakalan kering ini jemurannya Padahal ini tuh keset ya teman-teman Dan bener dong pas aku angkat sore itu udah kering Dan aku nggak videoin sih pas angkat jemurannya ya Karena emang videonya itu cuma cukup sampai dengan masak-masak aja nanti Nah ini untuk jemurnya udah hampir selesai Dan habis ini aku mau langsung masak aja Mumpung anak-anak masih pada tidur Jadi nanti bangun tidur mereka udah bisa langsung makan Oke lanjut lagi Nah sekarang ini aku mau bongkar dulu belanjaan aku tadi pagi Jadi tadi pagi itu belanja ke emang sayur Ini aku beli tahu putih Ini tahu Cina ya 2 Satunya itu Rp4.000 Jadi 2 itu Rp8.000 Terus aku beli daun kemangi Rp2.000 Terus ini juga ada jamur Jamur itu kalau nggak salah harganya Rp10.000 Daun bawang Rp2.000 Terus itu juga aku beli tempe harganya Rp2.500 Dan ini ada oncom Ini aku beli satu aja Ini harganya itu Rp1.000 Nah nanti rencananya oncom itu aku mau bikin Atau aku mau campur pakai toge Nah untuk yang pertama ini aku mau marinasi dulu tempe sama tahu Dan sekarang-sekarang ini aku nggak tahu kenapa lagi suka banget sama tempe Tempe goreng yang digoreng-gering gitu loh Bukan mendoan ya teman-teman Yang dipakaiin bumbu raci kayak gini Pokoknya ini aku lagi seneng banget lah Nggak tahu kenapa Pokoknya lagi suka banget sama yang begini Tahunya juga sama Nah ini kan aku beli dua ya Yang satu itu mau aku goreng biasa kayak gini Terus yang satu lagi nanti aku mau bikin pepes Nah ini aku keluarin dulu Ini perbumbuannya ya Dari dalam kulkas Nah ini kemarin itu aku beli daun pisang Aku beli dua pack gitu ya Satu packnya itu harganya Rp2.000 Nah ini aku mau ambil dulu Untuk bumbu Apa Bumbu pepes ya Pepes tahu Nanti mau dicampur sama jamur gitu Nah untuk bumbunya itu Pakai bawang merah Bawang putih sama cabai Nah untuk bawang merahnya itu Pakainya agak lebih banyak ya teman-teman Nah aku kaget Pas liat ini Saking jarang masak Ternyata bawang merah aku Udah ada akar-akarnya Kayak gini teman-teman Kalian kalau punya bawang merah Yang udah berakar kayak gini Dimasak atau enggak sih teman-teman Nah ini bumbunya aku kasih daun salam juga ya Biar nanti wangi Untuk bumbu pepes ini Semuanya aku iris-iris Enggak ada yang di Ulek Karena emang aku semager itu Untuk ngulek ya teman-teman Nah untuk bumbunya ini tuh Cuman bumbu biasa aja Cuman Pas nanti aku Bikin pepesnya itu Akhirnya cabai ini tuh Enggak dipakai teman-teman Karena aku takutnya Anak-anak pengen makan Terus dikasih cabai Malahan Pedas lagi Nah langkah pertama Ini tuh dihalusin dulu Untuk tahunya Terus aku campurin Pakai Jamur Ini jamurnya tuh Jamur yang kayak gitu ya Udah aku cuci Terus diperas juga Biar gak ada airnya Dikasih telur Satu butir Biar lengket gitu ya Sama ini ditambahin Daun kemangi Dan ini jadi wangi banget Nah untuk bumbunya itu Ini ya Kalian bisa lihat sendiri Cuman bawang merah Bawang putih Cabainya itu gak jadi Seasoningnya cuman pakai Penyedap rasa Sama garam Ini aja udah cukup ya Jangan kebanyakan Garamnya Nanti kebanyakan Malahan asin Itu gak enak Nah kalau udah Diaduk-aduk rata Ini ditambahin Sama kerupuk Kayak gini ya Sengaja ditambahin Itu terakhir Supaya gak banyak-banyak banget Gitu teman-teman Nah ini Daduk-aduk aja Dan aku juga Udah siapin Daun pisang Nah untuk daun pisangnya itu Aku poles-poles dulu Aku semprot-semprot dulu Pakai minyak goreng Kayak gini ya Sengaja aku pakai semprotan Biar tangan itu Gak terlalu Berminyak gitu ya Dan ini daun pisangnya Udah aku cuci ya Udah aku keringin juga Teman-teman Jadi ini bersih banget Nah ini dikasih Kayak gini aja Pokoknya Seperti biasa ya Kalau mau bikin pepes itu Gimana sih caranya Nah daun salamnya itu Cuman dikasih Seperti ini aja Satu bungkus Satu daun salam Nah bungkusnya itu Kayak gini aja ya Teman-teman Gak usah pakai Tusukan gigi Atau gak usah di staples Kayak gini aja Udah Kenceng kok Teman-teman Udah ada yang pernah Bikin tahu pepes Seperti ini Enggak sih Teman-teman Boleh komen ya Di kolom komentar Karena ini tuh Rasanya enak banget Dan ini mantul banget Anak-anak aku juga Suka banget sama Tahu pepes ini Ini tuh kayak resep Warisan dari nenek aku sih Jadi aku taunya itu Dari nenek aku Nah ini udah Aku panasin ya Untuk kukusannya Ini airnya udah mendidih Langsung aja Jadi dimasukin Ke panci kukusan Ke area Salah ngomong Ke panci kukusan Nah seperti ini ya Teman-teman Nanti dikukus Sekitar 25 menit Sampai dengan 30 menit Itu udah mateng Oke ditungkus sebelahnya Ini aku masak tempe Dulu ya teman-teman Ini sat-sat-sat Cepet-cepet aja Pake dua tungku Supaya masaknya cepet Takutnya Dede Edgar sama Kay itu Keburu bangun ya teman-teman Soalnya kalau udah bangun tidur itu Rempong Nangis-nangis ya Pokoknya kayak gitulah Nah ini tempenya Aku masak cuman segini Terus nanti tahunya juga Aku masak cuman sedikit Pokoknya cuman masak Buat kita aja Buat aku sama anak-anak gitu ya Karena suami aku kan lagi ngantor Nanti malam Kalau misalkan suami aku udah pulang Tahu sama tempenya Tinggal digoreng lagi aja Supaya makannya itu enak gitu ya Panas-panas Oke untuk masakannya udah selesai Ini alhamdulillah Ini nikmat banget Tahu ketemu tahu goreng Ya gak apa-apalah Nanti kalau untuk suami Ditambahin sama ayam goreng Oke untuk videonya cukup segini dulu Terima kasih udah nonton videonya Sampai habis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahu Terima kasih udah nanti Terima kasih.